Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari Cefiro Tijaya Dimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report Nah untuk arus kas sendiri itu adalah laporan yang akan kita gunakan untuk menelusuri Adanya penerimaan ataupun pengeluaran dari kas bank Dimana keluar atau masuknya kas bank atau kas di bank itu akan dipengaruhi dengan adanya tiga aktivitas Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional Ada arus kas dari aktivitas investasi dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan Dimana dari masing-masing aktivitas ini tentunya pasti akan ada penerimaan dan adanya pengeluaran seperti itu Nah lalu kemudian sumber data yang kita gunakan untuk membuat laporan arus kas Itu adalah yang pertama jurnal penerimaan kas Dimana jurnal penerimaan kas ini adalah yang akan kita gunakan sebagai sumber untuk mencari adanya penerimaan-penerimaan kas bank Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas Jurnal pengeluaran kas ini akan kita gunakan sebagai sumber untuk mencari adanya pengeluaran-pengeluaran kas dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian dimana jurnal penyesuaian ini biasanya ini akan ada aktivitas pendanaan ya berupa pendapatan bunga atau lain-lainnya ya seperti itu nah sekarang kita akan coba telusuri masing-masing aktivitas ini untuk aktivitas operasional itu penerimaannya apa saja untuk aktivitas operasional itu pengeluarannya apa saja dan arus kas dari aktivitas investasi itu penerimaan dan pengeluarannya itu apa saja serta arus kas dari aktivitas pendanaan ini penerimaan dan pengeluarannya itu apa saja sekarang kita telusuri sesuatu mulai dari sumber data yang pertama adalah jurnal penerimaan kas jadi kita akan masukkan penerimaan-penerimaan dari masing-masing aktivitas ini oke kita masuk ke jurnal penerimaan kas dulu nah di jurnal penerimaan kas disini ada tiga penerimaan kas in bank oke jadi perhatikan disini kita fokusnya adalah kas di bank karena arus kas sendiri itu adalah fungsinya adalah untuk menelusuri adanya kas masuk dan kas keluar dari tiga aktivitas tadi yang saya sebutkan oke disini untuk jurnal penerimaan kas itu mencatat bahwa ada penerimaan kas di bank itu ada tiga jenis ya yang pertama itu ada dari penjualan tunai yang kedua ada pelunasan piutang ya pelunasan piutang dari toko harum dan yang ketiga kita ada nerima kas bank itu dari toko sebelah itu pun dari penerimaan piutang sumbernya dari pelunasan piutang atau bukan kita bisa lihat dari sumber kolom kreditnya disini untuk toko harum itu kita dapat kas bank itu sumbernya dari kolom kreditnya itu artinya yang kita terima untuk toko harum dan toko sebelah ini adalah penerimaan dari adanya pelunasan piutang oke sekarang kita masukkan disini di laporan arus kas ya penerimaan yang pertama adalah disitu ada penerimaan dari pelunasan piutang dan ada penerimaan dari adanya penjualan tunai sekarang kita hitung berapa penerimaan dari aktivitas operasional yang kita terima dari adanya pelunasan piutang ini sekarang kita hitung disini bahwa untuk pelunasan piutang itu dari toko harum sebesar 3.770.000 dan dari toko sebelah itu besarnya 4.290.000 nah dua piutang ini kita akan jumlahkan nah ini kita jumlahkan jumlah 3.770.000 ditambah dengan 4.290.000 sehingga disini untuk penerimaan piutang dari adanya aktivitas operasional itu sebesar 8.090.000.000 oke itu untuk penerimaan dari aktivitas operasional yang pertama sekarang kita akan masukkan untuk aktivitas atau penerimaan kas dari adanya aktivitas operasional yang kedua adalah dari penjualan tunai disini kita terima dari penjualan tunai dari adanya penjualan atas barang dan kita itu sebesar 1.430.000.000 ini kita masukkan disini 1.430.000.000 ya oke kita masukkan semua disini setelah itu kita cek lagi apakah masih ada penerimaan-penerimaan lain oke disini tidak ada ya disini hanya 3 penerimaan atau ada 3 macam penerimaan kas bank disini sehingga ini sudah kita masukkan semua sini lalu kita akan jumlahkan berapa jumlah penerimaan piutang dan jumlah dari penerimaan adanya penjualan tunai kita jumlahkan disini sehingga didapat nilainya adalah 9.490.000.000 itu adalah nilai penerimaan dari aktivitas operasional oke yang kedua kita akan coba cari pengeluaran-pengeluaran apa saja ya atau pengeluaran-pengeluaran apa saja yang kita keluarkan dari aktivitas operasional nah untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang timbul atau yang muncul dari adanya aktivitas operasional ini bisa kita lihat di jurnal pengeluaran kas atau case payment jurnal sekarang kita lihat disini kita fokus di kolom case in bank ya sekali saya ingatkan bahwa laporan arus kas ini adalah untuk menelusuri adanya uang masuk dan keluar dari kas di bank itu oke disini untuk cash in bank sumber pengeluaran dari aktivitas operasional itu pun ada tiga macam disini pengeluaran yang pertama adalah 1.200.000.000 ini untuk membayar hutang disini kita membayar con payable 1.200.000.000 kemudian pengeluaran kedua adalah untuk membayar beban gaji beban gaji disini adalah untuk biaya tenaga kerja langsung ya sebesar 1.500.000.000 kemudian pengeluaran yang kedua adalah untuk membayar adanya dana kas kecil atau untuk mengisi dana kas kecil ya sebesar 3 juta nah ini akan kita masukkan sebagai pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang diakibatkan dari aktivitas operasional ini sekarang kita masukkan disitu ya yang pertama adalah pengeluaran untuk membayar hutang usaha yang kita ambil dari sini tadi hutang usaha untuk membayar hutang ini ya dari toko berkah oke 1.200.000.000 ini kita masukkan ke sini ya ke sini lalu yang kedua biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang dikeluarkan atau kas yang dikeluarkan untuk membayar beban gaji itu sebesar 1.500.000.000 ya jadi beban gaji ini bisa dikategorikan di dalam perusahaan manufaktur sebagai biaya tenaga kerja langsung seperti itu itu besarnya adalah 1.500.000.000 dan yang terakhir adalah yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan oleh kas di bank itu adalah untuk pengisian dana kas kecil atau pengisian dana kas di tangan yaitu sebesar 3.000.000.000 ini kita masukkan di akun kas di tangan ini oke sekarang kita cek lagi apakah masih ada pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan dari aktivitas operasional oke ternyata disini tidak ada disini ada pembelian kontan ya tetapi disini yang dikeluarkan bukan dari kas tapi dia dibayar pakai kas di tangan sehingga untuk yang pembelian kontan ini tidak kita masukkan di dalam laporan harus kas karena ini yang kita gunakan untuk membayar adanya pembelian kontan itu bukan menggunakan kas di bank tapi menggunakan kas di tangan sehingga untuk transaksi nomor 6 ini ini tidak perlu kita input atau tidak kita masukkan ke dalam laporan harus kas oke setelah semuanya sudah kita masukkan maka kita akan jumlah berapa nilai pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan adanya aktivitas operasional oke setelah saya jumlah disini ketemu nilainya adalah Rp5.700.000 kenapa disini saya kasih tanda kurung karena disini adanya pengeluaran otomatis mengurangi nilai penerimaan ini oke seperti itu oke itu adalah arus kas dari aktivitas operasional nah sekarang kita akan masuk dari aktivitas investasi kita akan cari disini untuk penerimaan dan pengeluarannya apakah ada penerimaan-penerimaan yang ditimbulkan dari adanya aktivitas investasi disini kita lihat bahwa aktivitas investasi itu adalah aktivitas misalnya kita menerima dari adanya penjualan tanah adanya penjualan peralatan dan penjualan-penjualan aset tidak tetap lainnya seperti itu nah di jurnal penerimaan kas tidak ada disini digambarkan adanya penerimaan kas dari penjualan tanah, dari penjualan peralatan dan lain-lain sehingga disini bisa dikatakan untuk aktivitas kas dari aktivitas investasi atau arus kas dari aktivitas investasi untuk penerimaannya ini tidak ada oke sekarang kita akan telusuri apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan dari adanya aktivitas investasi ya aktivitas investasi pengeluaran itu biasanya kita adalah membeli kontrak atau membeli saham atau membeli peralatan atau membeli gedung atau membeli tanah apakah disini ada kita cek di jurnal pengeluaran kasnya kita masuk di cash payment jurnal nah disini kita lihat bahwa di jurnal cash payment jurnal atau jurnal pengeluaran kas disini tidak ada aktivitas adanya pembelian tanah pembelian peralatan atau pembelian-pembelian gedung dan sebagainya disini tidak ada karena tidak ada maka bisa dikatakan untuk pengeluaran dan penerimaan kas dari aktivitas investasi ini bisa dikatakan tidak ada sehingga disini 0 sehingga tidak ada ya oke sekarang kita lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan nah aktivitas pendanaan ini biasanya selalu berhubungan dengan bank ya selalu berhubungan dengan bank jika ada penerimaan itu biasanya adalah penerimaan dari adanya pendapatan bunga dan jika ada pengeluaran yang diakibatkan dari adanya aktivitas pendanaan itu biasanya jika ada pengeluaran untuk membayar angsuran bank atau membayar hutang bank oke sekarang kita lihat disini di jurnal penerimaan dulu oke disini apakah ada nanti disini pun tidak ada nah kita lihat di jurnal penyesuaiannya oke di jurnal penyesuaian kita ingat bahwa kita menerima ada pendapatan bunga oke disini ada pendapatan bunga ya dari bank itu sebesar 225 ribu disini ya kemudian untuk pengeluaran sendiri kita lihat dicek di jurnal pengeluaran kas apakah ada membayar angsuran bank dan sebagainya disini ternyata disini pun tidak ada sehingga untuk keluar masuknya uang kas yang diakibatkan dari aktivitas pendanaan disini hanya ada penerimaan yaitu penerimaan bunga oke yang ini penerimaan bunga ini kita ambil dari jurnal penyesuaian yang ini oke besarnya kas bank besarnya penerimaan bunga ini terima kasih kas bank itu adalah 225 ini kita masukkan ke cash flow disini ya oke setelah kita masukkan karena pengeluaran tidak ada ini tidak ada karena ini cuma hanya satu item maka kita langsung-langsungkan ke sebelah kanan ya kita masukkan ke kolom sebelah kanan oke setelah semua kita telusuri adanya penerimaan atau pengeluaran yang diakibatkan dari adanya aktivitas operasional aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan maka kita akan jumlah berapa nilai kas bank pada akhir periode oke kita jumlahkan saldo kas dari penerimaan dari aktivitas operasional ditambah A dikurangi dengan pengeluaran dari aktivitas operasional ditambah dengan penerimaan dari aktivitas pendanaan ini setelah saya hitung hasilnya adalah sebesar 4.015.000 ini adalah jumlah kas pada akhir periode atau jumlah kas pada tanggal 31 Desember 2018 ya jadi ini jumlah kas air periode ini didapat dari jumlah penerimaan dari aktivitas operasional dikurangi dengan jumlah pengeluaran dari aktivitas operasional ditambah dengan penerimaan dari aktivitas pendanaan sehingga didapatlah kas pada akhir periode itu sebesar 4.015.000 oke lalu setelah kita sudah mendapatkan jumlah kas akhir periode tanggal 31 Desember 2018 langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan kas atau saldo awal kas kita ya nah untuk jumlah saldo kas awal periode ini bisa kita ambil dari neraca saldo tanggal 30 November atau tanggal 1 Desember disini menunjukkan bahwa kas bank memiliki saldo sebesar 18.891.550 oke nilai saldo kas awal ini kita akan masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai kas awal periode sehingga jumlah kas awal periode ditambah dengan jumlah saldo kas awal periode ini didapat nilai sebesar 22.906.550 inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode maksudnya kas setara kas pada akhir periode ini adalah bahwa jumlah ini harus sama dengan jumlah saldo di neraca lajur atau jumlah saldo kas bank di neraca lajur di kolom neraca ini oke disini di kolom neraca saldo kas bank itu adalah 22 juta oke saya kasih warna ya 22.906.550 dan di laporan arus kas jumlahnya sama 22.906.550 nah jika jumlah kas ini sudah setara dengan jumlah kas air periode berarti cash flow atau laporan arus kas yang kita buat ini sudah benar oke saya rasa cukup sampai disini apa yang bisa saya sampaikan kita akan ketemu atau kita akan lanjutkan untuk pembahasan materi selanjutnya itu mengenai jurnal penutup terima kasih dari saya Assalamualaikum Wr. Wb